Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada OPPO CPH 2333 atau OPPO A96 jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci FRP akun Google-nya pengguna handphone ini lupa akun Google dan Sandinya jadi kita akan bypass saja untuk bypassnya tidak kita gunakan komputer tapi cukup dengan bantuan kartu SIM saja yang sudah tersetting pin untuk setting pin pada kartu SIM teman-teman bisa menggunakan handphone lain yang normal kemudian kartu SIM ini langsung saja kita pasang pada handphonenya kita lepaskan dulu untuk rumah kartunya atau SIM tray-nya kemudian kita pasang kartu SIM-nya maka setelah kita pasang kartu SIM yang sudah tersetting pin maka akan muncul tampilan meminta pin SIM pada layar handphonenya kita coba lihat, kita coba rapatkan dulu SIM card-nya dan kita tunggu sampai muncul tampilan masukkan pin SIM pada layar handphonenya seperti ini namun kita tidak perlu memasukkan pin SIM-nya hanya sebagai syarat untuk memunculkan notifikasi sebagai langkah awal bypass akun Google pada handphone ini langsung saja kita lepaskan SIM card-nya dan kita lihat nanti akan muncul tampilan notifikasi not sign in di layarnya seperti ini pada tampilan notifikasinya kita coba ulangi lagi sebentar ya malah ke kunci handphonenya kita tunggu dulu dan ini dia pada tampilan notifikasi not sign in-nya bisa kita geser ke bawah sampai muncul notifikasi lagi di bagian atas layarnya kemudian kita pilih menu pengaturan di pojok kanan atas sampai handphone ini masuk ke menu pengaturan atau menu setting kemudian setelah handphone bisa masuk ke menu setting kita bisa lakukan reset ke pengaturan pabrik oh iya untuk tugas kartu SIM-nya sudah selesai sampai di sini bisa kita lepaskan dulu saja agar tidak mengganggu kemudian setelah berhasil masuk ke menu pengaturan kita bisa masuk lagi ke bagian pengaturan tambahan kemudian kita cari di bagian reset pabrik backup and reset kita pilih kemudian kita pilih hapus semua data kemudian kita pilih lagi hapus semua data muncul notifikasi hapus data kita pilih saja kemudian pilih lagi notifikasi hapus datanya dan kita tunggu sebentar sampai handphone ini restart selanjutnya handphone akan otomatis masuk ke halaman wipe data kita tunggu sebentar sampai handphone menyala lagi kemudian setelah handphone menyala maka akan ada proses wipe data di layarnya ini dia wiping please wipe do not perform any other operation kita tunggu sebentar sampai proses wiping-nya selesai kemudian kalau proses wiping-nya sudah selesai handphone akan otomatis restart dan menyala lagi di logo Oppo untuk selanjutnya handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan dulu handphone-nya dan kita tunggu sampai proses loading-nya selesai untuk handphone Oppo dengan versi keamanan lama biasanya kita bisa melakukan bypass melalui panggilan darurat kemudian kita ketikkan spesial kode bintang pagar 813 pagar namun untuk versi keamanan baru pada Android versi 11 ke atas metode spesial kode melalui panggilan darurat sudah tidak bisa kita gunakan lagi jadi metode yang paling mudah untuk bypass akun Google pada handphone Oppo adalah dengan cara yang kita lakukan saat ini oke untuk proses loading-nya kita percepat saja dan sekarang handphone sudah masuk ke tampilan pilih bahasa maka tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu ketika handphone ini terkunci akun Google-nya kita tidak bisa melewati halaman hubung ke jaringan atau hanya bisa berhenti di set up connect to Wi-Fi ini tidak bisa kita skip kita diminta untuk menghubungkan handphone ke jaringan internet maka sekarang ini setelah handphone ini berhasil kita bypass dengan masuk ke menu pengaturan kemudian melakukan reset ke pengaturan pabrik sekarang handphone bisa kita set up sampai ke tampilan menu tanpa harus menghubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet perhatikan handphone sudah berhasil kita set up sampai ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass teman-teman bisa membuat baru lagi akun Google melalui aplikasi Google Play Store dan ini adalah Oppo A96 dengan versi Android 11 kemudian versi ColorOS-nya 11.1 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton